Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang dan semuanya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian, yang judia Leo, Sun Moon, dan Rising untuk pre-day dari tanggal 7 November sampai dengan 13 November 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke. Oke, Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 pedang, oke. Terus 10 tongkat, 8 tongkat, Queen of Swords, 4 pedang, Knight of Cups, Ace of Cups, dan terakhir 9 koin, ya. Dan tema utamamu kartunya Page of Swords. Oke, terus ada bottom of deck, ada kartu Ace of Wands, ya satu tongkat, yang melambangkan semangat baru, motivasi baru. Oke, jadi ceritanya, Leo, ada beberapa dari kamu, untuk minggu ini mungkin tiba-tiba dapat semangat baru, ya. Tiba-tiba ada semangat baru. Jadi semangatmu itu tiba-tiba pulih kembali, bangkit kembali, ya. Jadi lebih bersemangat, bersemangat untuk mengejar tujuanmu masing-masing. Cukup bagus energinya. Jadi memang ada semangat baru, misalnya mungkin lagi semangat baru untuk mendekati seseorang, semangat untuk bekerja, mencari uang, ya. Semangat untuk mencari pekerjaan yang baru, dan lain-lain. Jadi ada semangat baru untuk mengejar tujuan dan target, ya. Di bawahnya ada kartu King of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya memang, minggu ini Leo kan itu lagi semangat baru. Untuk apa? Untuk memperjuangkan apapun yang kamu inginkan. Soalnya pikirannya itu lagi fokus. Fokus untuk mengejar target di sini, dengan kartu King of Swords. Kartu ini melambangkan orang-orang yang pikirannya itu lagi fokus, fokus banget dengan tujuan, dengan satu titik, ya. Jadi kalian itu lagi fokus untuk mengejar sesuatu hal yang kamu inginkan dalam minggu ini, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu The Devil, dan 6 pedang. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn, ya. Oke, jadi ceritanya, Leo, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi terperangkap sekali, ya. Hatimu itu lagi terperangkap di sini, The Devil. Lagi serba salah ketika menghadapi sebuah situasi. Maju salah, mundur salah. Ya, jadi ada suatu hal yang membuat kalian itu terperangkap, gak bebas, ya, gak bebas ketika menentukan pilihan ataupun keputusan, gak bebas ketika harus mengambil sebuah solusi. Jadi banyak hal yang membuat kalian, ada suatu hal yang membuat kalian itu terperangkap akhir-akhir ini. Misalnya mungkin ada yang lagi terperangkap dalam hubungan cinta, terperangkap soal karir, ya, terperangkap dengan masalah keuangan, dan lain-lain. Ya, jadi otomatis kalian itu lagi fokus untuk move on dengan kartu 6 pedang, ya. Lagi perusaha keras untuk mencari solusi, untuk bergerak maju, meninggalkan permasalahan tersebut. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih, Leo, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu Ace of Wands, aku lihat memang ada semangat baru. Jadi semangatmu itu tiba-tiba pulih kembali untuk bergerak maju ke depan, ya. Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Page of Swords. Jadi artinya secara umum, sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mencari tahu sebuah informasi penting nih. Jadi hatimu itu lagi penasaran, pikiranmu itu lagi penasaran sekali. Lagi serba ingin tahu, lagi ingin mengetahui sebuah informasi penting, sebuah berita, ya, misalnya mungkin lagi mencari informasi mengenai seseorang, informasi mengenai pekerjaan, ya, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi intinya ada suatu hal yang ingin kamu ketahui, Leo, untuk minggu ini, Page of Swords, sebagai tema utama, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, untuk awal minggu, dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu sembilan pedang, dan sepuluh tongkat. Jadi hati-hati di awal minggu nanti, beberapa dari kalian mungkin masih mengalami tekanan batin di sini. Sepuluh tongkat. Jadi ada suatu hal yang membuat dirimu lagi tertekan sekali. Lagi mengganjal istilahnya. Ada suatu hal yang lagi mengganjal di awal minggu. Jadi ada suatu hal yang membuat kalian tertekan. Yang lagi merasa berat untuk mengambil keputusan, merasa berat ketika ingin mengejar tujuan, dan semua itu akan membuat kalian terkepikiran terus. Sembilan pedang ini. Jadi di awal minggu mungkin lagi mulai overthinking, mungkin lagi membuat asumsi negatif sendiri. Jadi ada suatu hal yang membuat kalian itu kepikiran terus. Di awal minggu nanti, teman-teman. Misalnya mungkin lagi mengalami tekanan kerja, lagi mengalami tekanan dalam keluarga, tekanan ekonomi, dan lain-lain. Ya, soalnya kartu ini kan mengembangkan tekanan batin, kan? Jadi hati ini tuh mungkin agak sedikit tertekan di awal minggu. Ya, otomatis dengan kartu Page of Swat sebagai tema utama, mungkin nantinya kalian tuh lagi butuh informasi nih. Lagi mencari tahu sebuah informasi, berita baru, untuk apa? Untuk menyelesaikan tekanan tersebut di awal minggu nanti. Ya, oke. Sekarang terus di bawahnya ada kartu Empat Pedang, dan Knight of Cups. Ya, jadi ceritanya di awal minggu, banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan panjang lebar, Leo. Empat pedang. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan, sangat sarankan jangan terburu-buru, ada kartu Empat Pedang, pikirkan lebih dalam, pertimbangkan semuanya panjang lebar, sebelum mengambil keputusan tersebut. Soalnya kenapa? Hatimu tuh lagi ragu-ragu di sini, Knight of Cups. Ada sedikit keraguan muncul tiba-tiba di awal minggu. Mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan, lagi ragu-ragu apakah bisa berhasil apa enggak? Ya, apalagi plus tadi ada kartu 10 tongkat. Jadi hatimu tuh lagi tertekan, lagi merasa berat untuk mengejar sebuah tujuan di awal minggu nanti. Jadi apapun itu gunakan intuisimu, ya agar tidak salah langkah. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 8 tongkat dan Queen of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya, Leo, di akhir minggu nanti, beberapa dari kamu lagi siap untuk berbicara, berkomunikasi dengan seseorang. 8 tongkat. Jadi ada suatu hal pembicaraan penting yang akan terjadi, yang akan kamu lakukan dengan seseorang, mungkin dengan tujuan untuk menyampaikan keinginanmu, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah misalnya, dan lain-lain. Jadi kan tuh siap untuk berkomunikasi, di akhir minggu nanti, ya. Dan di sini kan tuh akan menggunakan cara-cara yang sangat pintar di sini. Si Ratu Pedang, Queen of Swords, menggunakan cara cerdas, cara pintar ketika ingin berkomunikasi dengan seseorang di akhir minggu nanti, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu Ace of Cups dan 9 koin. Jadi artinya memang pikiran itu lagi fokus dengan kondisi keuangan Leo, di akhir minggu, 9 koin. Jadi mungkin ada yang lagi fokus untuk menyelesaikan masalah keuangan, memperbaiki masalah hutang, mencari penghasilan tambahan, dan lain-lain. Jadi ada suatu hal yang berkaitan dengan keuangan, yang akan kamu pikirkan di akhir minggu nanti. Jadi gunakan intuisimu kali ini, Ace of Cups, ya. Jadi di akhir minggu, kali itu akan mulai lebih mendengarkan isi hatimu ketika mengambil keputusan, terutama soal keuangan, 9 koin, ya. Dan ingat tema utamamu kartunya Page of Swords. Jadi ada suatu hal yang memang akan, yang ingin kamu ketahui Leo, terutama di akhir minggu. Dan di sini kan tuh akan bermaksud lagi untuk, lagi ingin bicara dengan seseorang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tersebut, ya. Jadi ada suatu hal yang akan kamu bicarakan untuk memperoleh sebuah informasi penting di akhir minggu nanti, ya. Oke, sekarang kita lihat, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke, sorry, kartunya jatuh. Oke. Oke, Leo, kita lihat kartunya seperti apa. Yang pertama, The Emperor. Terus, Queen of Wands. Judgment. Dan 2 koin. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ada kartu The Emperor dan Queen of Wands. Jadi artinya kan tuh lagi semangat tinggi, Leo, minggu ini. Semangat tinggi untuk apa? Untuk lebih mengendalikan situasi. Terutama dalam segi keuangan dan pekerjaan. The Emperor. Ya, kartunya melambangkan kendali. Jadi kan tuh lagi fokus untuk lebih mengendalikan. Ya, jadi mungkin ada suatu hal yang sedang kamu hadapi akhir-akhir nih. Misalnya mungkin ada yang lagi punya masalah kerja, masalah bisnis, ya, masalah keuangan, dan lain-lain. Jadi minggu ini kan tuh lagi bermaksud untuk lebih mengendalikan situasi tersebut. Agar tidak bertambah kacau. Agar tidak melebar ke mana-mana masalahnya. Ya, jadi perlu untuk lebih fokus untuk mengendalikan situasi tersebut. Agar lebih terkendali. Ya, agar tidak bertambah kacau ke depannya. Ya, dan ingat tema utamamu kartunya Page of Swords. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu ketahui. Misalnya mungkin ada yang lagi mencari tahu informasi mengenai lewangan kerja. Mencari tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki keuangan. Ya, mencari tahu bagaimana caranya untuk menjalankan bisnis, dan lain-lain. Jadi ada sebuah informasi yang akan kamu gali, Leo, untuk minggu ini. Untuk mendapatkan informasi pengetahuan yang kamu inginkan dalam minggu ini. Ya, soalnya kenapa caranya itu lagi bermaksud untuk lebih mengendalikan. Di Emperor ini. Lagi mencoba mengendalikan situasimu ke arah yang lebih baik. Ya. Oke. Sekarang kita lihat kisah Asmaramu, Leo. Ada kartu Judgment dan dua koin. Jadi artinya memang minggu ini kan itu lagi mencoba untuk mempertimbangkan sebuah keputusan yang cukup penting dalam hubungan cinta. Ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi misalnya mungkin kalian itu lagi ingin memutuskan kira-kira harus lanjut ataupun mundur ketika mencintai seseorang. Ya. Jadi bisa juga mungkin ada yang lagi ingin mengambil keputusan sehubungan dengan kelanjutan. Hubungan di antara kalian berdua. Terutama yang lagi couple. Jadi banyak faktor yang akan kamu pertimbangkan terlebih dahulu. Tidak terburu-buru. Ya, dua koin. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan dalam hubungan cinta disarankan memang jangan terburu-buru minggu ini. Ya. Dua koin. Pertimbangkan semuanya agar apa? Agar kalian itu tidak salah langkah dalam minggu ini. Dan ingat tema utama kamu kartunya Page of Swords. Jadi ada sesuatu hal yang ingin kamu ketahui dari dia. Ya. Misalnya mungkin kalian itu lagi mencari tahu nih. Kira-kira dia itu suka dengan kamu apa enggak? Memiliki perasaan yang sama kepada dirimu apa enggak? Ya. Bagian lain mungkin lagi mencari kejelasan. Ya. Informasi kejelasan dari pasanganmu untuk minggu ini. Soalnya kenapa kalian itu lagi penasaran sekali Leo? Ya. Banyak hal yang ingin kamu ketahui. Terutama dari orang yang kamu sukai selama ini. Ya. Oke. Oke teman-teman guys. Sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.